Di tahun 2017, pemerintah daerah Kabupaten Tapin melalui Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Tapin akan berupaya untuk mengembangkan potensi wisata yang dimiliki oleh Tapin. Pasalnya pada tahun ini, prioritas pembangunan Kabupaten Tapin ialah terletak pada sektor pariwisata. Hal ini juga sesuai dengan pembangunan nasional yang menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas. Ada pun menurut PLT Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Tapin, Hamdan Rosadi, untuk mewujudkan hal itu harus diawali dengan masyarakat Kabupaten Tapin sendiri, yaitu masyarakat yang sadar akan wisata. Selain agar masyarakat dapat mengenal wisata yang ada, hal ini juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, meluasnya lapangan pekerjaan, dan hal menguntungkan lainnya. Yakin bahwa apabila pariwisata berkembang di desa, kecamatan itu otomatis akan meningkatkan pendapatan masyarakat? Meningkatkan pendapatan masyarakat, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk lapangan pekerjaan. Karena akan berkembang, apa istilahnya, pemandu-pemandu wisata lokal di sana. Kemudian ada parkir, ada kuliner di sekitar tempat wisata. Itu akhirnya ekonomi masyarakat akan meningkat. Selain itu, berdasarkan skala nasional, kedepannya pemerintah pusat akan menargetkan kunjungan wisata mancanegara sebanyak 20 juta orang, yang mana dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah pusat akan menargetkan pembangunan pariwisata sebanyak 50 destinasi, termasuk salah satunya adalah acara Baayun Maulid yang ada di Kabupaten Tapin. Oleh karena itu, diharapkan kedepannya wisata Baayun Maulid yang ada di Tapin ini bisa memberikan andil dalam mewujudkan target pariwisata nasional tersebut. Andre Tapin TV melaporkan.